selamat datang di channel edi saputra nah kali ini pembahasan masih seputar kendaraan mitsubishi fuso koldiesel kenter nah ini permasalahannya adalah pada kendaraan ini yaitu mengalami kerusakan transmisi tidak bisa masuk gigi saat kendaraan ini ditambang yaitu karena dia menggunakan tipe bak itu digunakan untuk mengangkat batu tras atau batu tambang kapur puyong putih itu nah ini tidak bisa masuk gigi yaitu permasalahannya adalah dari transmisinya jadi waktu dari tambang dia ke bengkel itu kendaraannya ditarik ditarik dengan kendaraan yang lain sehingga kendaraan bisa sampai ke bengkel ini nah ini tidak bisa berjalan itu karena masuk giginya itu tidak bisa sama sekali analisanya dari pemilik kendaraan itu waktu di wawancara itu ada suara abnormal saat jalan dipaksakan dan tiba-tiba timbul suara kasar yang akhirnya kendaraan ini tidak bisa berjalan atau tidak bisa masuk gigi nah dari mana penyebabnya simak terus video dari channel edisa putra Hai Nah waktu pertama kali datang ke sini selangsung dianalisa bahwa kendaraan ini tidak bisa jalan karena bukan dari masalah hidrolik dari kopling maupun dari master kopling atau power cloudnya namun dari transmisinya nah jadi transmisi ini kisah kita lepas kita lepaskan dari rumahnya nah ini sudah terlihat untuk koplingnya masih menempel di kendaraan di engine jadi ini transmisinya sudah kita lepas dan sudah kita lakukan pembongkaran hai 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 ini adalah komponen-komponen transmisi yang sudah dilepas dari bodi transmisinya nah ini terlihat rumah transmisinya Hai dimana ini untuk lokasi dari bearing output shaft yang bagian bearingnya kecil dan bearing yang besar nah ini rumahnya sampai luka seperti ini ini karena di kendaraan ini kerusakan terjadi itu pada bearingnya yang sering terjadi yaitu rusak pada bearing bagian output shaft yaitu sebelah atas dan sebelah bawah ini yang nantinya suaranya kasar menyebabkan dari bearing ini nanti ambrol dan ambrolnya akan membuat membuat kerusakan di gigi transmisinya nah untuk bagian bearing yang input shaft juga kadang terjadi kerusakan yang tidak normal ini biasanya bearingnya nanti ini ada yang juga ambrol yang menyebabkan dari gigi counter ini yang dapat gigi counter dan ini yang dapat bearing input shaftnya nah jika ini rusak juga akan menyebabkan posisi lurus dari aspiris atau posisi gear akan melenceng sehingga akhirnya dapat membuat gear bersinggungan yang tidak tepat ya akhirnya gear akan menjadi rontok nah ini adalah beberapa komponen-komponen yang sudah dilepas kita lihat di sini ya di sini adalah main shaft nah ini terjadi sampai patah ini patah jadi kerusakan kerusakan itu terjadi karena beringnya tadi ambrol kemudian driver masih dikendarai atau dipaksakan untuk berjalan akhirnya dia mesin berputar transmisi berputar ambrol beringnya asnya ini tidak lurus dia miring yang akhirnya bersinggungan karena gigi-giginya itu berputar akhirnya ini membuat as dari main shaft transmisi patah nah ini adalah bagian belakang dari transmisi ini bagian belakang ini juga mengalami kerusakan ini sampai patah patah dan tetap juga bagian dalamnya ini juga sampai mengelupas untuk rumah dari rumah dari proros propeller atau cross-join ini nanti yang dihubungkan dengan cross-join ini nanti rumahnya masuk kesini nah ini nanti yang disini yang dapat dari dudukan untuk kampas handrem untuk cross-joinnya ini sampai patah jadi saran saya tentu para pemilik kendaraan maupun driver sebaiknya jika mengetahui atau gejala-gejala kerusakan misalkan ada suara yang abnormal di mesin namun di transmisi segera periksakan jangan selalu dipaksakan untuk berjalan nanti akibatnya membuat seperti rumah terbakar yaitu meremen-meremen ke rumah orang lain tetangganya termasuk ini karena kerusakan tadi yang di beringnya akhirnya komponen-komponen yang lain terkena dan kerusakannya lebih parah nah ini teman-teman ini adalah patan dari main shaftnya ini aslinya dia naibat disini sampai dia patah nah ini karena tadi kerusakan hanya di bering yang selalu dipaksakan sehingga membuat patah dari main shaft transmisinya nah ini adalah bekas rontokan-rontokan bering yang rusak karena ambrol ya sampai kocar-kacir patah seperti ini ini karena dipaksakan oleh drivernya bel beringnya sampai lepas dari rumahnya ini untuk rumah bel beringnya sampai seperti ini padahal ini besinya ini besar-besar tebal namun sampai patah seperti ini nah ini masih ada lagi sini sungguh sangat parah sekali ya nah ini untuk gigi counter gear yaitu yang menghubungkan untuk gigi satu dua tiga empat lima ini sudah mengalami kerusakan di bagian gigi satunya ini yang berhubungan dengan gigi satu ini sudah aus seperti kemakan ya rompal kemudian pada yang digigi limanya juga demikian ada kerusakan-kerusakan terutama digigi ya seperti ini kita lihat ini juga giginya rampal jadi misalkan rampal satu pun ini harus ganti giginya secara menyeluruh banyak sekali komponen-komponen yang rusak ini disebabkan karena tadi gigi mainstuff nya dia miring padahal ini masih lurus sehingga persinggungan gigi dengan giginya dia tidak menempel sempurna akhirnya ada yang menempel dengan sedikit meskipun itu kendaraan mesin berputar sehingga membuat apa ini untuk giginya gerumpil atau patah seperti terlihat pada yang saya tunjukkan kali ini oke jadi itu saran saya atau tips jika kendaraan anda mengalami kerusakan sebelumnya pasti itu terjadi gejala-gejala awal nah gejala awalnya itu seperti apa yang tahu adalah dari driver atau dari pengemudi itu sendiri nah jika dibiarkan maka lama-kelamaan akan terjadi kerusakan yang lebih banyak dan komponen sepepanya akan lebih rusak lebih parah untuk itu jika terjadi gejala sebaiknya segera kendaraan berhenti diperiksa dan bawa ke bengkel untuk pemeriksaan lebih lanjut terima kasih sudah menonton jangan lupa subscribe atau berlangganan untuk informasi terbaru selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati